Hai salam sejahtera selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulan speaker terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah TWS w4 kawan-kawan nah jadi di sini TWS w4 ini kondisinya rusak dan kerusakannya supaya kita cek di sini dan TWS ini produk dari cokike nah disini kita akan keluarkan dari kotaknya nih Nah di sini sudah nampak dan seperti inilah kawan-kawan ada kabel charge iPhone nya di sini dan juga TWS nya seperti ini dan ada sebuah gantungan untuk TWS ini nah disini kita pasang seperti ini nah jadi tadi di sini model dari HTW sini adalah PC dengan bahan karet dan bisa digunakan untuk bahan-bahan main pintur kawan-kawan nah disini sudah lebih safety untuk pengaman bahan karetnya nih Nah di sini ada lampu indikator warna hijau dan berasa di cas di sini warna merah nah disini kita Cek kawan-kawan kawan-kawan pada saat terbuka di sini lampunya berubah warnanya nah disini pada saat kita tutup lampunya warna merah dan kita buka nanti lampu ini warna hijau Nah kita keluarkan dari tempat pengisian baterainya ini supaya kita cek kawan-kawan dan memang disini lampu indikatornya tidak ada makanya kita agak sulit untuk menentukan yang mana yang hidup dan yang mana yang mati nah kita akan cari kode bluetoothnya nah kita sudah posisikan keadaan on disini dan kita cari kode bluetoothnya jadi disini sudah kita cari kode bluetoothnya belum ada muncul nah disini sudah muncul kawan-kawan kode bluetoothnya twsw4 dan kita sambungkan disini dan kita coba kembali nah disini sudah terhubung tws ini supaya kita cek apakah disini bisa terhubung terkoneksi di sekaligus 2 tws apakah sebelah nah disini pada saat kita cek kawan-kawan hanya terkoneksi sebelah saja atau mati sebelah disini nah jadi kita cek dengan melalui touch screen ini dan ternyata disini hanya berfungsi satu buah saja kawan-kawan dan sebelahnya ini mati total dan disini pada saat kita sudah sentuh touch screen ini tidak bisa menyala nah jadi disini kita langsung bongkar kawan-kawan dan supaya kita cek disini kondisi baterainya ini nah disini kita akan mengganti baterainya ini dan ini baterainya sudah rusak atau sudah soak kawan-kawan nah kita akan bongkar supaya kita mengganti baterainya ini dan kita tadi sudah charge tetapi tidak bisa mengisi baterainya ini dan kita buka disini penutup bahan plastiknya ini nah disini kita sudah menyediakan baterai penggantinya dan baterai penggantinya ini ini baterai second kawan-kawan dan kita ambil dari headset TWS input 12 yang bekas nah kita lepaskan disini nah disini sudah kita lepaskan dan kita akan pasang disini baterai yang penggantinya ini disini kita buka nah disini masih ada sisa potongan dari kabel baterainya ini supaya kita cek kondisi tegangannya nah disini kita cek tegangannya kondisi low kawan-kawan tetapi kita cek secara fisik baterai penggantinya ini masih awet atau masih belum gembung nah ini baterai yang sudah swag tadi dan ini kita akan pasang nah disini masih ada sisa ujung dari kabel untuk tanda koneksi positif dan negatifnya dan kita langsung sambungkan di headsetnya ini nah di TWS ini langsung kita sambungkan nah kita sudah selesai sambungkan dan kita tutup kembali nah langsung kita rapikan kawan-kawan supaya kita tutup nah disini sudah selesai kita tutup dan kita akan pasang ke tempat pengisian baterainya ini nah disini kita masukkan ke wadahnya ini dan lampunya disini tanda pengecasannya warna merah nah disini sudah kita cas sampai hampir setengah jam dan kita tunggu disini nah kita keluarkan dari kotak ini atau wadah pengisian baterainya ini supaya kita pastikan apakah sudah bisa menyala atau baterainya apakah sudah bisa mengisi nah disini sudah terkoneksi langsung otomatis kawan-kawan dan baterainya masih 40% disini dan menandakan bahwa TWS ini sudah bisa menyimpan atau baterainya sudah bisa mengisi dan kita cek disini melalui touch screen ini dan kita sentuh disini satu persatu nah jadi disini sudah bisa berfungsi kawan-kawan dan sudah berhasil nah disini kita sentuh dan sudah bisa merubah tombol play dan false pada hp ini nah jadi disini boleh kawan-kawan lihat dan seperti itulah tadi cara mengatasi TWS W4 yang mati sebelah jadi semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah disini inilah baterai yang sudah swap tadi nah dan fisiknya disini sudah lebih jelas kawan-kawan lihat sudah agak gembung nah jadi disini sudah selesai kawan-kawan dan kita masukkan kembali ke tempat pengisian baterai ini supaya sambil mengisi kembali sampai full 100% nah jadi semoga bermanfaat video ini kawan-kawan sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati